Juga enggak masalah, Meli. Iya, sudah. Saya pindah host-nya ya. Iya, mangga. Izin, Lif. Enggak apa-apa saya ngikut di YouTube ya. Enggak, mangga. Aku dapur suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, rekan-rekan Nina PR, kita akan mulai agenda kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah diumumkan bahwa seminar pada hari ini akan mengambil tema tentang akselerasi max pool pada pengenalan obyek dan pengukuran panjang konsuonus pelamis, eutinus afinis, koripaena hipurus, dan loligocinensis menggunakan convolutional neural network. Nah, sumber hari ini adalah Dr. Surya Diputra Diyawati Mena dari Binus University. Ada pun latar belakang pendidikan beliau. Untuk S1, beliau tempuh di Universitas Bina Nusantara, sedangkan S3 di Cartoon University of Technology. Saat ini, home base beliau di S2, Teknik Informatika, Binus. Oke, tanpa menunggu beramalan lagi, kita akan mulai sesi seminar kita hari ini. Namun sebelumnya, saya sampaikan terlebih dahulu ketentuan acara kita, yaitu SPG berikut. Pertama, penyampaian materi akan berlangsung sekitar 30 menit. Dan selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak dibolehkan melakukan interupsi. Pertanyaan terhadap materi dilakukan melalui rest hand setelah penyampaian materi atau melalui fitur chat. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya, kita akan persilakan kepada Pak Surya Diputra untuk penyampaian materinya. Nah, untuk teknisnya, hari ini Pak Surya Diputra akan sudah mengirimkan rekaman video. Jadi, saya mohon izin start screen terkait daripada video yang sudah diberikan oleh Pak Surya Diputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan akselerasi max pool pada pengenalan objek dan pengukuran panjang katsuonus pelamis, iutinus afinis, koripahena hipurus, dan loligosinensis menggunakan convolutional neural network. Presentasi ini merupakan slide ujian saya waktu ujian terbuka doktoral of computer science di Binang Santara. Tim promotor terdiri dari Prof. Edi dan co-promotor yang pertama adalah Pak Agung Tri Setiaso dan co-promotor dua adalah Pak Antoni Wibowo. Rata belakangnya adalah ikan tuna, cakalan, dan tongkol, TCT, merupakan komoditas dengan nilai ekspor terbesar kedua dari hasil perikanan di Indonesia, sekitar 714 USD pada tahun 2018. Namun yang penting menjadi perhatian bersama adalah karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Indian Ocean Tuna Commission, penangkapan ikan tuna hampir di seluruh wilayah kita telah dinyatakan melebihi batas overfishing. Dan itu sudah berjalan dari tahun 2010 sampai 2014. Dua dari tiga jenis tuna yang ada dinyatakan bisa punah dalam waktu 3 sampai 10 tahun jika tidak segera dilakukan pembatasan penangkapan menurut penelitian Ambari 2017. Salah satu tanda terjadinya overfishing adalah ketika ikan hasil tangkapan tersebut belum mencapai usia produktif yang dapat diketahui dari panjang ikan tersebut. Menurut penelitian orang-orang ini, panjang ikan berdasarkan umur ikan cakalang dapat dilihat pada gambar berikut di kanan bawah ini. Model pertumbuhan ikan cakalang dicirikan pada pertumbuhan yang cepat pada tahap pertama dan diikuti oleh pertumbuhan yang lebih lambat pada tahap kedua. Pada tahap pertama itu bisa mencapai 45 cm pada tahun pertama kehidupannya antara 50 sampai 65. Di tahun kedua, di mana tingkat pertumbuhannya melambat. Panjang ikan cakalang dengan umur yang tua berkisar sekitar 70 cm. Ikan cakalang dianggap memasuki umur produktif setelah mencapai umur 2 tahun dengan angka harapan hidupnya sampai 7 tahun. Panjang ikan cakalang usia produktif 50 sampai 70 cm. Mengenai berat ikan tergantung dari lingkungan dia hidup sehingga dengan panjang yang sama tetapi bisa memiliki berat badan yang berbeda barangkali dengan arus yang lebih kuat sehingga ototnya lebih padat. Salah satu tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pelaporan statistik Kelautan dan Perikanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Tetapi jumlah petugas pencacah yang sangat terbatas di tiap pangkalan pendaratan ikan dan waktu untuk mengumpulkan dan kompilasi data jenis tangkapan tersebut menjadi sangat terlambat yang sekarang ada. Sehingga mereka terlambatnya sampai 1 tahun untuk menyerahkan dan karutan datanya juga perlu dipertanyakan karena jumlah pencacahnya sedikit waktu kapal mendarat, petugasannya mencatat oh ya kapal ini 5 ton untuk cakarang, gitu saja. Karena saya pernah survei ke lapangan di Morakarang, Morakarang. Penelitian-penelitian untuk mengetahui total penangkapan berat ikan masih dilakukan secara sampling dan diimbang satu persatu secara manual menurut penelitian Tri Haruni dan Tri Santoso tahun 2012. Beberapa penelitian lain memang telah dilakukan ukuran ikan dengan kamera digital. Beberapa saya sudah monitor, namun kelemahan mereka adalah menggunakan setting laboratorium dengan latar belakang yang sama dan jarak antara kamera dan objek yang sama. Tetap. Tantangan yang dihadapi adalah menggunakan kamera digital yang dipasangkan pada kapal nelayan dan CNN untuk dapat diujicobakan di lapangan yang sesungguhnya. Di mana pergerakan ikan yang tertangkap sedang mengelepar di atas geladak dan sedang meluncur menuju lubang palka, maka diperlukan sebuah sistem yang sudah dapat mengenali jenis ikan, panjang ikan dan beratnya sebelum ikannya masuk ke lubang. Seiring perkembangan CNN dengan jumlah lapisan layer-nya yang semakin banyak, maka proses pengenalannya membutuhkan waktu proses yang semakin lama juga. Sehingga dibutuhkan usaha untuk mempercepat proses trending dan inferensi CNN dengan meningkatkan kinerja pada lapisan-lapisan tersebut. Salah satunya adalah max pool layer, merupakan komponen utama pada arsitektur CNN yang menjadi fokus penelitian. Pada umumnya, CNN itu terdiri dari pasangan convolutional layer dengan max pooling-nya, kadangkala diulang berkali-kali, setelah itu diakhiri dengan fully connected layer untuk menentukan ini kelas apa, ikan apa. Karena saya menggunakan objek detection, maka saya bisa tahu ini posisikannya di sebelah sini dan ada bonding box-nya, maka saya bisa coba hitung panjang ikan ini berdasarkan piksel dari foto ini. Perumusan masalahnya ada tiga, bagaimana mengakselerasi algoritma max pool, yang kedua, bagaimana caranya mendeteksi objek ikan dari sebuah gambar dengan latar belakang yang berbeda-beda, yang ketiga, bagaimana mendapatkan panjang ikan yang sebenarnya dari hasil peneteksi objek. Perumahan ikut penelitian, penelitian ini mengenali ikan katsuwonus pelamis atau cakalang, eutinus avinis atau ikan tongkol, koripaenahipurus atau ikan lemadang yang hijau, dan loligosinensis cumi-cumi, menggunakan CNN. Dan saya menggunakan algoritma YOLO versi 3 Reset 18. Pada penelitian ini, di set ikannya orientasinya adalah mendatar, tidak tegak atau miring. Tujuan penelitian adalah menemukan cara untuk mempercepat algoritma max pool dalam menghasilkan output. Dua, mempelajari peneteksi objek dengan menggunakan YOLO versi 3 Reset 18 untuk mengenali ikan-ikan target saya dengan latar belakang yang berbeda-beda dengan jarak yang statis. Yang ketiga adalah membangun sistem yang dapat-mendapat mengenali jenis ikan dan panjang ikan yang sebenarnya dari hasil pendeteksian objek. Kontribusi penelitian dalam hal aspek keilmuan, peningkatan kecepatan proses convolutional neural network pada max pool layer. Pembuatan program Python yang dapat mengenali tiga jenis ikan dan cumi-cumi ini, mengetahui panjangnya dan bobotnya dengan menggunakan kamera, yang sebelumnya dilakukan pengukuran dan penimbangan ikan secara manual dengan latar belakang yang berbeda-beda dengan jarak yang statis. Aspek kontribusi praktisnya adalah program Python untuk mendapatkan panjang ikan yang sebenarnya dari hasil deteksi objek dari sebuah gambar. Beberapa penelitian terkait, saya sudah baca, mereka menggunakan kamera digital dan sayangnya backgroundnya sama semua. Nah, kemudian saya meneliti juga bagaimana cara orang menggunakan teknik untuk mempercepat proses di bagian poolingnya. Ada namanya mix pooling, ada stoppastik pooling, spektral pooling, dan ordinal pooling. Tetapi saya perhatikan, cara mereka mendapatkannya masih sama, yaitu dengan dari 4 kali 4 ini, mereka hanya 4 sel pertama ini didapatkan satu nilai, 4 sel berikut satu nilai, nah satu persatu. Nanti cara saya akan di slide berikutnya, akan lebih jelas, saya bisa lakukan parel di sisi 16. Penelitian terkait adalah disimpulkan bahwa visi komputer dapat digunakan untuk mengenali jenis misikan, dan mengukur panjangnya menggunakan kamera, baik tunggal atau stereo, tapi menggunakan latar belakang yang sama, dan usaha melakukan perubahan pada konvolusional atau max pool layer, prosesnya masih satu persatu. Kontribusi penelitian ini pada latar belakang yang berbeda-beda, menggunakan data set ikan sendiri, terdiri dari 4.000 foto, saya kumpulkan dari Flickr, dan beberapa foto ikan yang dimuara baru. Kemudian adanya estimasi bobot ikan berdasarkan panjang ikan yang terdeteksi berdasarkan ukuran dari bonding boxnya, dan berupaya melakukan peningkatan kecepatan max pool layer-nya. Kerangka penelitian saya adalah saya melakukan literatur studies, kemudian melakukan research pada max pool, lalu saya melakukan percobaan, melakukan percepatannya, melakukan publikasi, kemudian saya melakukan image classification, augmentasi, dan fish annotation, bahwa ini bonding boxnya sebelah sini, ikannya sebelah sini, kalau cumi itu menumpuk, jadi saya harus satu persatu, saya labelin, saya tandai. Kemudian saya menggunakan YOLO versi 3, S18 untuk melakukan trending dan deploying, setelah itu saya melakukan uji coba, ini ikan apa, ini berapa bonding boxnya, lalu saya konversi menjadi berat. Kemudian saya melakukan analisis, terhadap hasil, dan saya melakukan publikasi berikutnya. Berikut ini adalah cara kerja max pool layer, jadi di sini ada satu blok dulu, ini satu proses, dia mengenali dengan 4x4 ini, karena sebutnya max pool, maka dari 4 ini, siapa yang paling besar, max-nya mana, dari posisi pink ini, maka yang terbesar adalah angka 6, dari yang sel warna hijau, ini terbesar angka 8, jadi keluar di sini 8, lalu sini yang dari kuning, yang terbesar 3, dan sini yang terbesar adalah 4, dan prosesnya satu persatu. Ini algoritmanya dia, ini YOLO 3-nya, ini saya pelajari, saya menemukan ada source code untuk max pool 2D-nya, seperti ini programnya, saya juga buatkan dalam Python saya, dan saya sudah melakukan perubahan pada bagian tengahnya, jadi pada yang awal ini, dia melakukan satu persatu, sel demi sel. Tapi kalau saya, itu saya bisa 0, 1, 2, saya bisa langsung lompat ke sel ke 16, karena satu saat, saya bisa melakukan pengambilan 16 nilai sekaligus. Nah, saya coba lakukan perbandingan antara jumlah loop yang secara lama, yaitu persamanya itu X kuadrat, big O-nya, lalu setelah saya lakukan analisis algoritma, maka saya menemukan, dengan jumlah resolusi yang berbeda-beda, maka saya bisa temukan, proses loop-nya itu, kalau yang secara lama, itu kalau 224 x 224, maka dia akan melakukan sekian kali, kali sekian, maka 50 ribu kali loop untuk menyelesaikan resolusi ini. Dan ketika, ini ukurannya saya perbesar sampai 10 kilo, x 10 kilo, maka prosesnya bisa sampai 104 juta loop untuk satu gambar tersebut. Nah, dengan cara saya, karena saya bisa melakukan pemecahan jumlah loop-nya, maka saya cukup melakukan untuk 10 kilo x 10 kilo, maka saya akan melakukan loop besarnya itu 640, dan saya akan melakukan ada cell row, dan ada row. Nah, nanti bisa diperjelas di slide berikutnya, sehingga saya hanya cukup 26 juta kali. Jadi, kalau sebelumnya 104 juta kali, saya bisa cukup cuma 26 juta. Itu baru satu max pool, padahal kalau algoritma, misalnya, yang lain-lain itu, max pool-nya bisa banyak. Bisa dibayangkan kalau max pool-nya banyak, setiap max pool butuh 100 juta, maka itu baru satu kali fase. Belum berapa kali putar, belum berapa kali epoch, itu akan menjadi berlipat ganda. Memang awalnya kalau dilihat, ini mah hanya milisecond, per satu kali pas. Tapi kalau sudah banyak gambar, banyak pelatihan, banyak epoch-nya, nah, itu jadi berlipat-lipat ganda. Nah, ini kira-kira ilustrasinya, kalau cara lama, jadi untuk ukuran ini, sekian kali sekian, itu cara dia adalah menjemputnya seperti dia butuh 16 kali bolak-balik, karena sekali jalan, dia hanya bisa menemukan 4 nilai. Jadi, bayangkan dia harus bolak-balik 16 kali, sedangkan cara saya, saya cukup 4 kali jalan, itu saya bisa menemukan 64 nilainya. Bayangkan kalau ini kita ilustrasikan dengan jalanan yang macet. Jadi, kalau ini bolak-balik 16 kali, dan ikut macetnya dihitung, saya cukup 4 kali bolak-balik, ya memang kena macet juga, tapi saya sekali angkut itu bisa 16, jadi saya bisa lebih cepat kira-kira. Ilustrasinya seperti ini, jadi pada saat row 0, kolom 0, pada baris 0 dan kolom 0, saya langsung menghitung, langsung mengeluarkan dari posisi ini yang terbesar 131, masukkan sini. Lalu, saya juga bisa langsung hitung di posisi ini. Jadi, saya langsung 4 begini, dan 4 ke bawah juga. Jadi, pada saat row 0, kolom 0, saya bisa menghasilkan 16 nilai. Sedangkan cara lama, itu cuma satu nilai. Nah, pada saat saya geser menjadi row 0, kolom 1, maka saya menghitung yang nilai-nilai kuning ini, saya keluarkan 16 yang kuning. Ketika row 0, kolom 2, saya hitung yang warna hijau. Saya bisa menghitung 16 juga. Dan terakhir, ketika posisi row 0, kolom 3, saya bisa menghitung yang biru. Nah, setelah proses ini, saya sudah bisa menghitung 64 nilai, maka saya bisa langsung bergeser ke posisi yang ke-16. Nah, itu menjadi percepatan saya, sehingga bisa lebih cepat. Ini hasil dari perbandingan antara max pool yang lama dengan max pool saya yang cara saya, saya akan kurangkan selisihnya, kalau nilainya 0, berarti benar proses saya. Nah, ini hasil perbandingannya. Jadi, kalau ukurannya 224 x 224, dan saya berbandingkan kalau ukuran 1 kg x 1 kg, maka saya bisa mendapat percepatan kalau rata-ratanya itu bisa mencapai 221 atau 27,99 persen. Saya bisa lebih cepat. Nah, ini kira-kira program untuk pengenalan panjang ikannya. Jadi, saya cari bonding box-nya, lalu ketika bonding box-nya saya dapat, saya pakai persamaan kamera, maka saya bisa hitung ini panjang pikselnya berapa, maka bisa dikonversikan menjadi sekian cm di reel-nya. Jadi, ini waktu di training, ada bonding box untuk orang, bonding box untuk ikan, gila-gila begitu. Kemudian, kita melakukan uji coba, jadi saya beli ikan panjangnya 46 cm, beratnya adalah 1410 gram, ground fruit-nya, dan saya lakukan percobaan membolak-balik ikannya, saya hitung, maka terjadi selisih error estimasi panjangnya 2,59 persen, dan estimasi bobot error-nya 15,67 persen. Kenapa bobot ini besar error-nya? Karena pada saat kita deteksi bonding box ini, ini ada kelonggaran, jadi ini ekornya di sini, tapi bonding box-nya agak bergeser. Kemungkinan kalau mau, pada saat anotasi, itu bonding box-nya bisa lebih rapat, sehingga tidak perlu sampai ada space kosong, sehingga ini dianggapnya panjang, ikannya lebih panjang. Jadi kalau mau lebih kecil saja ke sini. Nah, setelah itu saya coba bandingkan untuk ikan cakalang, ikan tongkol, kemudian untuk lemadangnya, dan untuk cumi-cuminya. Dan saya bisa simpulkan ketepatan prediksi tiap kelasnya adalah ini, akurasinya, sehingga ratanya adalah 89,55 persen. Dan saya coba melakukan dari ground fruit yang saya punya, ikan-ikan yang saya punya, berdasarkan panjangnya berapa cm, misalnya kalau dia panjangnya 40 cm, maka beratnya adalah sekitar 900 gram, atau 1 kilo kurang, sehingga bisa dapatkan kurva ini, regresi ini dengan persamaan Y 0,0736 X2, bukan X pangkat 2,5 sekian-sekian. Ini baru 11 ikan. Dari hasil penelitian sebelumnya, itu juga garisnya akan mirip-mirip seperti ini. Karena ada paper sebelumnya yang sampai 700-an ikan, juga kira-kira grafiknya seperti itu. Jadi kalau panjangnya ikannya sekian, itu kira-kira beratnya sekian. Tapi itu juga tergantung dari wilayah penangkapannya. Kalau di Pelabuhan Ratu berapa, di Maluku berapa, itu karena tadi perbedaan ruang hidupnya itu. Kesimpulan yang sedia diambil adalah untuk mempercepat proses pada max pool layer adalah dengan mengurangi jumlah loop terluarnya dan memperbanyak perhitungan hasil dalam setiap iterasinya. Dari hasil percobaan diperoleh percepatan max pool yang versi saya, sebutnya max pool 2D, T4D, rata-ratanya sampai 221.01 milisecond atau 27,99 persen. Dan kompleksitas max pool dapat diturunkan menjadi 25 persen dari jumlah loop semula. Yang tadi 100 juta bisa cukup cuma 26 juta. Kesimpulan kedua adalah cara mendeteksi objek ikan dari sebuah gambar dengan latar belakang yang berbeda-beda dan jarak yang statis adalah dengan melakukan trending gambar ikan targetnya dengan YOLO versi 3 R118 dan dapat melakukan pendeteksian objek dengan tingkat akurasi 89.55 persen. Kesimpulan berikutnya adalah perhitungan estimasi panjang objek yang ditangkap oleh kamera digital ditentukan oleh besarnya ukuran APS-C, sensor size pada tiap kameranya. Pada penelitian ini menggunakan 22,3 x 14,9 mm persegi. Ini berdasarkan dari database dari kameranya. Kameranya jenis apa, nanti lensanya, sensornya berapa itu ada database, ada di web kamera database. Sehingga bila pada penelapan dengan kamera yang lain, maka ukuran sensornya juga berbeda, dapat disesuaikan pada program perhitungannya. Pendapatan kamera terhadap objek itu perbendikular. Kesimpulan berikutnya adalah cara mengestimasi panjang objek adalah dengan menemukan panjang objek yang tertangkap pada sensor lensa kamera dalam piksel dengan mendeteksi bounding box-nya. Kemudian karena jarak kamera dengan objek sudah diketahui, fix misalnya 50 cm atau 1 meter, maka dengan karakteristik lensa kamera yang digunakan, diketahui, maka panjang ikan yang sesungguhnya bisa dicari, bisa dihitung. Dari hasil percobaan yang saya lakukan, diperoleh error estimasi panjang sebesar 2,59% dan error estimasi berat sebesar 15,67%. Saran, saran pengembangan yang dapat diberikan adalah melakukan penelitian ini dengan menerima input berupa video dan melakukan uji coba secara langsung di lapangan di kapan layan yang sesungguhnya dengan juga mengambil titik GPS kapan layan pada saat dia melakukan penangkapan. Sehingga suatu saat ketika hasil tangkapannya ini di lokasi GPS itu, tanda panjangnya pendek-pendek, di bawah 70 cm, maka kita sarankan melayan lain kali jangan di titik itu, karena itu masih belum produktif, sebaiknya tempat yang lain. Karena kalau dibiarkan nanti akan punah, akan over-fishing. Kemudian melakukan pengukuran panjang dan berat untuk mendapatkan garis regresinya. Semakin banyak datanya, semakin akurat persamaan. Dengan berbasis cara kerja Maxxpul 2D ini, 4D ini, dan dapat diadaptasikan untuk memodifikasi algoritma pada kebagian layer conformnya. Demikian presentasinya saya dapat sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan dianjurkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suryadiputra. Jadi mungkin barangkali dari rekan-rekan yang ingin menyampaikan mungkin pertanyaan bisa melalui fitur chat atau misalnya Mangga di Resen. Jadi kita akan buka sesi tanya-jawab untuk saat ini. Dan yang pertama adalah yang harus diperhatikan ada ketentuan. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan diajukan secara singkat pada dan jelas. Oke, kita mulai saja sesi diskusi kita. Saya persilakan pada para hadirin yang ingin bertanya langsung dengan menggunakan fitur Resen. Mangga, barangkali ada yang ingin mengajukan secara langsung melalui fitur Resen. Saya persilakan terlebih dahulu. Oke. Dari Pak Dwi Senanto Putro, Mangga, Pak. Cek, cek. Ada ya suara saya? Iya, ada. Mangga. Iya. Selamat sore, Pak Suryadiputra. Sore, Pak. Salam kenal. Saya Putro, Pak, dari Unserat, Pak. Sampatulangi, Menado. Itu. Kebetulan lagi juga sama-sama belajar CNN juga. Tapi saya mungkin lebih ke face detection gitu ya, Pak. Cuman saya juga tertarik dengan konten lokal seperti kalau di Indonesia kan apalagi kalau saya di Menado kan maritim sangat bisa banyak peluang untuk bisa dieksplor. Nah, saya sangat menarik dengan deteksi ikan, Pak. Kira-kira kalau untuk pekerjaan yang Bapak lakukan, bagaimana ya, Pak, untuk dataset-nya? Apakah dataset-nya itu available untuk tersedia di internet atau artinya kan seperti cakalang itu kan masuk ikan lokal ya, Pak. Kalau mungkin dataset-dataset yang ada di internet mungkin enggak ada cakalang. Nah, saya ingin menanyakan gimana, Pak, caranya untuk mendapatkan dataset tersebut, kemudian untuk membuat anotasinya seperti apa. Nah, kemudian nanti apakah dataset tersebut bisa open source ya? Kalau open source bisa juga kan kita untuk bisa menggunakannya dan bisa saling share tentang dataset, artinya yang menguntungkan juga dari sisi pengembangannya ya, Pak. Nah, itu pertanyaan pertamanya. Kemudian pertanyaan keduanya mengenai arsitektur yang Bapak gunakan, YOLO version 3, backbone-nya ResNet ya, Pak. ResNet-18. Nah, itu kalau saya perhatikan di ResNet-18 itu kan backbone-nya pakai max pooling, tapi max pooling-nya cuma setelah konvolusi awal ya, Pak. Jadi yang cuma satu itu saja yang dioptimasi. Ada nggak kemungkinan ketika max pooling itu diganti average pooling lebih mempercepat proses dibandingkan kita menggunakan max pooling? Karena kalau dalam sistem komputasi yang saya perhatikan kan, kalau max pooling dia kayak, saya tadi yang Bapak memberikan ilustrasi, dia mencari satu persatu wilayah ya untuk menentukan max pooling-nya. Kalau average mungkin bisa dijumlahkan sekalian, kemudian ditentukan average-nya berapa, mungkin lebih cepat ya. Atau mungkin Bapak punya motivasi tersendiri, kenapa tidak menggantikan dengan average pooling? Ini jadi bahan untuk kita bisa saling share, Pak. Mungkin itu saja, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk sangat menarik. Pengetahuan yang diberikan sangat menarik. Saya sangat interes dengan. Ya mungkin suatu hari, kalau ada conference, atau ada temu ilmiah, kita bisa saling ketemu. Saya di Menado jauh karena jauh. Jadi bisa saling ketemu, kemudian bisa saling sharing. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung segera saja dijawab, Pak Surya, di Putra. Oke, baik. Jadi, mengenai dataset, saya sudah balas di bagian chat, bagian Zoom. Itu saya sudah buatkan GitHub-nya. Dicari saja, github.com slash slewati mena slash cakalang. Di sana saya sudah upload 4.000 gambarnya dan 4.000 anotasinya. Kalau mau pakai, silakan. Saya cuma minta, kalau pakai dataset saya, meng-citasi paper. Kira-kira gitu. Nah, jadi dataset itu saya dapat dari mana? Saya dapatnya dari Flickr, Pak. Saya searching skip jack, saya skip, saya bilang tuna, saya bilang cakalang. Nanti saya pilih, ini cocok, ini enggak, ini sudah terlalu banyak. Memang dapatnya sedikit, Pak. Waktu itu cuma berapa ribu, berapa ratus. Tapi kemudian saya augmentasikan. Jadi saya ubah skalanya, saya flip, saya tambahin noise, saya tambahin geser. itu ada teknik-tekniknya namanya augmentasi. Nah, kemudian pada saat meng-anotasi, itu pakai software apa. Nah, sebenarnya ada banyak cara, Pak. Cuma kita, karena saya dibantu dengan teknologinya Huawei, mereka sudah punya lengkap, Pak. Kita bikin bucket-nya, bucket itu kayak embernya. Lalu setelah di-upload foto-fotonya, dalam bucket, kita bilang ini menjadi dataset cakalang. Nah, setelah itu saya bilang, oke, saya akan anotasi ya. Sekali anotasi, misalnya tadi awalnya cuma berapa ratus, misalnya 400 dataset saya, masing-masing 100 gambar per kelasnya. Terus saya bilang, saya 10 kali anotasi. Augmentasi, 10 kali augmentasi, berarti saya kira-kira jadi 4 ribu totalnya. Kira-kira gitu ya. Nah, setelah itu baru saya bilang, oke, dataset-nya saya publish, saya langsung split. 80% buat training, 20%-nya buat validasinya. Nah, pada saat training-nya juga, saya bisa pilih, algoritmanya mau pakai, mau yang mana nih. Kenapa nggak pakai YOLO 5, kenapa nggak pakai yang lain. Nah, jadi memang, kalau YOLO itu memang khusus memang untuk object detection-nya. Nah, kemudian kenapa pakai versi 3 ini, kebetulan pada saat saya lakukan riset, itu yang tersedia baru YOLO 3 versi 18. Nah, kemudian, yang kita perlu quantifikasi, Pak, yang saya lakukan adalah merubah satu layer-nya. Dan saya tidak menguatak-atik algoritmanya. Kalau algoritma itu misalnya model ini, nah, dia susunannya, mau convolutional-nya berapa, dense, berapa neuron-nya, di sini mau max pool-nya berapa, nah, itu mainnya algoritma. Dan yang mereka kejar, namanya akurasi. Akurasinya menaik, menurunkan, cepat konvergen atau tidak. Nah, saya tidak main di sana, saya mainnya di layer max pool-nya. Sebenarnya sebelum penelitian ini, saya sudah punya penelitian lagi, mengotak-atik convolve-nya, convolve dari 2D menjadi 4D. Nah, itu untuk bagian convolusinya, bagaimana cara memprosesnya. Nah, jadi untuk disertasi saya, karena yang max pool-nya lebih siap, jadi saya fokusnya ke max pool-nya saja. Nah, jadi, kenapa tidak pakai average? itu karena saya tidak mengejar akurasi, saya hanya mengejar proses ini benar apa enggak. Jadi, kalau kasih input ini, keluarnya begini. Maka saya ada perbandingan tadi. Proses lama dengan proses saya, kalau di minus, kalau 0, berarti benar. Cara lama keluarnya begitu, cara baru saya keluarnya begitu juga. Jadi, di saya tidak merubah apa-apa. Cuma cara menggorengnya itu, Pak, kalau cara lama itu 100 juta kali, saya cukup 26 juta kali, sudah selesai itu satu-satu gambar. Itu baru satu gambar, Pak. Padahal kalau kita bilang seribu gambar, itu ya 100 juta, itu kali seribu gambar, itu baru satu pas, satu kali tren. Belum mau epoch. Kalau epoch kan satu set itu mesti diulang lagi, diulang lagi. Kadang-kadang untuk mengejar itu butuh puluhan atau ratusan epoch untuk mencapai akurasi yang diinginkan. Jadi, makanya saya tidak mengejar, kalau diganti average, silakan juga. Nanti persamaan desainnya itu enggak usah bilang max, tapi carinya average bagian tengah-tengahnya itu, Pak, cara menghitungnya. Coding-nya saya sedang upload, sudah ada di GitHub-nya juga untuk coding ini yang melakukan max pool-nya. Saya sedang mengotak-atik karena masih ada error untuk yang konfof-nya. Saya mau share juga yang konfof-nya sebenarnya. Demikian, Pak. Iya, terima kasih, Pak Suradip. Eh, Putra, mungkin dari Pak Risnanto Putra ada pertanyaan lagi. Yang mengenai anotasi, Pak, minta kalau penjelasannya, tadi kan katanya pakai dari Huawei, ya? Itu kalau untuk itu kan, kalau objek deteksi kan ada kotak pembatas, boarding box-nya itu di drawing manual, ya Pak? Atau gimana, Pak? Drawing manual atau dia otomatis dari Huawei langsung melakukan deteksi, gimana, Pak? Jadi ada tekniknya, Pak. Pertama-tama dikasih sampel dulu. Misalnya kita bilang, oke, 4.000 gambar ya. Nah, ada caranya, saya kasih dulu 100 dulu. Saya kasih sampel. Jadi saya 100, saya pilih, saya lihat, oh, ini kotak orangnya, ini kotak ikan cakalangnya. Saya bilang, kotak ini, ini tongkol, ini cakalang. Saya label-labelin itu. Nah, setelah satu selesai, saya bilang, oke, berikutnya, kamu latihah sendiri deh, berdasarkan sampel yang saya berikan, nanti dia akan namanya smart labeling, Pak. Smart labeling, nanti dia bilang, oke, di-scan sama dia, kira-kira, nanti dia kasih tunjuk, eh, gimana hasil saya? Ini benar atau enggak? Nah, kita verifikasi. Oh, ini benar, ini salah. Kalau salah, kita bisa dilihat label-nya, terus kita bikin label yang benar-benar begini. Nah, kalau misalnya, dari satu kali smart label-nya baru berapa persen, oke, lagi deh. Lagi, tapi dia kan sudah mulai kita verifikasikan, Pak. Jadi tahap duanya, smart labeling lagi deh. nanti dia makin orang pintar, Pak. Makin cerdas, makin ketat, makin benar. Ini label-nya sesuai yang kita ajarin. Aplikasinya apa, Pak? Aplikasinya apa, Pak? Bisa di... Di Huawei Cloud, Pak. Huawei? Huawei Cloud. 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 Cloud awan. Cloud. Cloud, ya. masalah berikutnya gini lagi, Pak. Jadi pada saat saya melakukan training ini, menggunakan YOLO ini, itu saya mesti subscribe. Algoritmanya subscribe. Tapi masalahnya, itu Huawei masih belum membuka secara internasional. Harus pakai account nomor teleponnya orang China. Dan saya juga sempat kelimpungan. Tapi untung dibantu oleh Pak Tendri, dipinjemi nomor handphone Cinanya ke saya. Dan saya bilang, Pak, izin saya ganti emailnya Bapak ke saya. Jadi kalau saya mau verifikasi, konfirmasi, saya bilang konfirmasi ke email saya saja. Awalnya saya mesti konfirmasi ke SMS beliau. Pak, minta maaf, jam 11 malam minta SMS-nya Pak kodenya apa. Jadi mengganggu. Saya sempat bilang, Pak, tolong dong bikinin nomor China dong, beliin dong di sana, di Shanghai. Oh, nggak bisa. Orang China itu satu nomor, satu orang. Dimonitor. Bapak ngomong apa, SMS apa, dimonitor. Kata gitu. Jadi dia bilang ngeri-ngeri, saya nggak mau bantu. Tapi beruntunglah, saya dibantu Pak Tendri, nomor handphone China beliau, saya boleh pinjam. Jadi, saya bersyukur di situ, Pak. Sekarang Pak, bisa pakai AWS? Ya bisa-bisa saja. Karena sebenarnya, saya juga pernah pakai software yang dari GIP, open source Pak, di labelin satu-satu. Saya pernah labelin sampai berapa ribu gambar, akhirnya nggak kepakai. Jadi sebenarnya yang penting gini, ketika kita janjian, kita mau pakai YOLO, atau mau pakai KOPO, atau apa, itu kita janjian. Jadi gambar ini, bonding moment ini, cara dia ngomongnya begini, yang penting bisa ditrainingkannya nyambung. Kalau itu nyambung sih, oke-oke aja Pak, mau pakai anotasi apa saja bisa. Dari Microsoft juga ada keluarin, untuk nge-labelingnya Pak. Ini gambar muka orang, ini gambar ikannya di sebelah sini. Yang penting sih, konsisten aja. Jadi ada formatnya tuh, ada dua besar, kalau misalnya MS-POPO, yang Microsoft Common Object itu, sama satu lagi Pascal Fock, Pak. Itu juga punya standar sendiri. Jadi kita, sebenarnya kalau mau dikonversi, ada software energi mengkonversi, dari versi MS-POPO ke Pascal Fock, dan segala macam, berlaku-laku yang ada. Cuman kalau saya pakai Huawei, itu dari ujung-ujung, sudah dibantu banyak. Dari bikin bucket-nya, upload gambarnya, terus dianotasikan, terus dilabelkan, terus dipublikasi, ditrainingkan, nanti saya dapat F1 skornya, segala macamnya, sudah keluar semua. Jadi ada plus minusnya. Kalau mau pakai Amazon, silakan juga sih, bisa juga diolah. Cuman saya kebetulan, waktu itu dibantu dengan Huawei. Kedemikian, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Banyak sekali ini. Knowledge yang bisa didapatkan. Suatu saat bisa saling sharing dan diskusi lagi. Mungkin itu dari saya. Kalau mau gabung tentang teknologi Huawei, saya ada komunitas Atlas. Nanti saya chatting di Zoom. Iya, Pak. Boleh, Pak. Bagus, Pak. Bisa saling eksplor bersama. Mungkin itu dari saya, Bu Intan. Ya, terima kasih, Pak. Disnanto Putro. Barangkali ada lagi rekan yang ingin bertanya secara langsung dengan Pak Surya Diputra sebelum saya bacakan pertanyaan di kolom chat. Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya akan... Oke, saya cek dulu di kolom chat. Oke, mungkin dari Faujan, Pak Faujan dari Unpad, mengapa mengeksplorasi max pooling, dan apa kelebihan max pooling dan kapan sebaiknya menggunakan max pooling dibandingkan average pooling, khususnya pada kasus ini? Emang nggak, Pak Surya Diputra? Iya. Jadi, pada saat saya kuliah S3, itu yang dikejar adalah novelty. Jadi, kalau dibilang, oh, pakai algoritma yang sudah ada dong, itu bukan novelty. Saya bilang, saya bagi dataset baru nih. Itu juga novelty. Oh, saya mau pakai mesin ini dong, Atlas Huawei ini, Atlas 200DK. Itu juga bukan novelty. Kamu tinggal pakai alat aja, ganti aja Raspberry, Jetson, lalu segala macam. Jadi, saya sempat beberapa tahun itu, saya bilang, oke, kalau gitu algoritmanya, saya mau jadiin operator nih. Jadi operator itu jadi satu, waktu bilang include atau import, itu menjadi operator. Nah, saya sempat satu tahun itu hilang, karena saya berjibaku untuk mengedit supaya jadi operator. Ternyata itu nggak semudah yang dibayangkan, walaupun ada trainingnya. Pakai, Pak, ada trainingnya sendiri ya, tapi juga susah. Jadi, akhirnya saya nggak jadi operator. Jadi, saya bilang, oke, saya nggak jadi operator. Karena kalau jadi operator, saya bisa bikin algoritma itu jadi lebih luasa sih. Tapi saya nggak kesana. Nah, ketanpa saya mengotak-atik Maxpool, karena novelty-nya mana? Jadi, namanya hantu novelty. Itu yang membuat makan tidak enak, tidak nyenyak gitu ya. Jadi, begadang-begadang, segala macam. Karena apa yang saya bisa jadikan novelty? Ternyata kan, kata dosen saya, kamu S3 cukup merubah satu baris pun, itu kalau novelty, itu bolehlah kamu lulus S3. Tapi, untuk mengetahui baris mana yang saya mesti edit, itu juga butuh ilham atau apa. Jadi, awal-awalnya saya menemukan, waktu searching sana-searching sini, itu saya menemukan namanya teknik halide. Halide itu cara bagaimana mengolah satu blok memori. itu ada yang caranya mau selang-seling, ada yang mau bersamaan, dan segala macam. Pada waktu saya belajar halide, saya cuma terima, oh, kayak gitu ya. Masih belum nyambung tuh. Belum dong sama proses konvolusi, proses Maxpool, belum nyambung, belum. Jadi, setelah melenung, bolak-balik, ngelamun, jadi sering ditanya, gimana progresnya? Itu juga kadang-kadang katanya nggak boleh ditanya, Pak, kalau lagi kerjaan tesis atau disertasi itu, gimana kemajuan tesisnya atau disertasi itu, dia merasa bersalah. Tapi akhirnya suatu saat, mungkin Tuhan kasih jalan, akhirnya ini yang saya bisa temuin. Jadi akhirnya otak-atik Maxpool dan konformnya itu, Pak. Dan beruntungnya saya dosen di BINU, saya bisa merekrut mahasiswa, mengajak mahasiswa S2 dan S1 untuk bantu saya. Jadi ada Pak Ivan, Pak Kenang, Pak Pandi, dan ada dari Daryl, dari satu lagi siapa itu, ya ada Franciscus atau apa itu ya. Itu bantu saya, Pak. Jadi ada timnya, yang S1 khusus coding Python-nya, dan yang lainnya khusus bagian Conform-nya, dan khusus bagian Maxpool-nya. Dan saya menggabungkan semuanya. Jadi kalau ditanya, kenapa Maxpool, kenapa nggak have rates? Karena sekali lagi saya tidak merubah algoritma, tapi saya mengotak-katanya layer demi layer. Jadi kayak gitu sih, Pak. Mungkin kalau ada kehususan nggak? Ya, misalnya kan ini, tadi pada waktu di Pak Audis Nantoputra, juga saya mendengar, sebenarnya bisa ya, Pak, kita melakukan otak-atik di price pooling gitu ya. Nah, untuk kasus yang dihadapi Pak Surya Diputra, itu memang idealnya pakai Maxpooling ya. Karena memang ada spesifik target yang ingin dicapai ya, Pak Surya Diputra ya. Nggak, nggak ada. Sebenarnya pengennya, apa keterbaruan Anda? Kan kalau ditanya sama popromotor, apa keterbaruannya? Kalau ada keterbaruan, boleh kita lanjutkan. Kalau nggak ada, ya kamu cari lagi. Kamu cari ilham lagi. Nah, kenapa saya nggak pilih average pooling? Ya sebenarnya sih, algoritma-algoritma yang lain, itu rata-rata pakai Maxpooling. Walaupun sebutnya akhirnya dibilang, average lebih cepat konvergen. Ya silakan aja, tinggal ganti di bagian codingnya itu, Max, jadi average aja, cuma gitu aja ganti fungsinya itu. Cuma kan cara mengolahnya itu kan bukan satu sel demi satu sel. Mereka tuh 16 kali, 16 kali itu bolak-bolak-bolak balik, dia ngulang lagi, ngulang lagi. Padahal pada saat row 0 kolom 0, saya bisa kayak gini, kayak bikin pipet. Di lab itu, orang itu satu persatu pipet. Satu pipet dipindahin. Satu pipet dipindahin. Nah, saya juga dapat ide dari labnya mereka itu bisa yang panjang gitu. Malah ceritanya gini, saya nemuin waktu nonton YouTube, itu ada satu orang menari, tapi pakai tongkat yang ditaruh di bahunya dua, terus dia taruh dua boneka di belakang, dan dua boneka di depan. Nah, dia joget. Nah, ketika joget itu, semua boneka ikut joget. Jadi ketika dia madep kanan, madep kiri, angkat tangan, angkat kiri. Nah, saya ngeliat dari situ juga idenya mungkin. Ah, ini. Ini lucu sih lucu ya. Tapi saya bilang, ah, ini dia nih. Jadi daripada satu persatu, saya bisa langsung ambil 8-8. Satu pipet, 8. Nah, kalau gitu, itu baru satu kolom ya. Nah, saya belajar tensor. Oh, tensor tuh sebenarnya adalah bagaimana memandang data. Oh, makanya saya bilang, awalnya saya pakai tensor 5D. 5 dimensi. Jadi nanti dalam paper itu, kelihatan tensor 4D itu sebenarnya kubus. Nah, dari situlah saya dapat ide juga. Oh, kalau gitu, cara pandang data ini, saya bisa lipat tuh. Yang tadi 16x16 itu satu datar gini, saya bisa lipat jadi kubus. Nah, saya bisa bilang, saya ambil yang datar ini, saya ambil maksnya. Maka saya bisa bilang, saya bisa 16 itu bisa begitu. Ini nemunya, ya digabung-gabungkan sih. Tapi ya gitu lah. Namanya juga orang riset ya. tabel sana-tabel sini, tabel sana-tabel sini. Ini nggak cocok. Ini belum pas. Ini akhirnya AHA gitu. Ketika bilang AHA, ini error-error dikit lah, segala macam, itu udah enak. Udah tawan lah jalannya gitu. Dari sana sih. ilhamnya. Jadi kalau udah ketemu AHA ya Pak ya, kalau kita sebagai mahasiswa S3 tuh, rasanya yang namanya seluruh hal-hal yang membandi tuh langsung plong pisan ya, Pak Suryadiputra ya. Kalau plong sih belum plong. Belum-belum ya. Ada leganya ya, lemburnya sudah semakin bisa dikurangi ya. Mungkin seperti itu ya. Nah, tapi waktu ketemu 5D, saya juga pakai tensor, merubah jadi tensor betulan, itu malah jadi lambat. Wah, saya kecewa berarti. Kok ide-nya begini, kok dijalankan di Python-nya, kok jadi lambat. Akhirnya saya balikin lagi ke matrix dua dimensi sebenarnya. Cuman cara pandangnya secara empat dimensi. Makanya saya bilang 2D, T, T4D itu adalah tensor empat dimensi. Tapi sebenarnya kalau ditanya lagi, itu kalau dilihat koding-nya, itu dua dimensi lagi jatohnya. Cuman saya memandangnya itu secara kubus. Kolom kubus. Empat dimensi itu kolom kubus. Iya. Mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Surya Diputra ya. Selanjutnya ada Pak Toto Haryanto, ada resen, mangga Pak Toto. Baik, terima kasih Bintan. Pak Surya, perkenalkan. Saya Toto Pak, dari IPB, salam kenal. Terima kasih ini sangat menginspirasi nih risetnya Pak Surya terkait dengan ini ya, mengakselerasi max pooling. begitu ya. Baik, Pak ini Pak Puntun, kebetulan saya juga sedang melakukan deteksi juga sama. Jadi tadi yang pertama sih terkait dengan anotasi ya Pak, kebetulan yang saya akan anotasi itu objek yang kecil-kecil begitu Pak, jadi inti sel begitu, jadi kami kesulitan karena harus satu-satu memang betul ya, tapi tadi mendapatkan teknologi yang disampaikan Pak Surya itu ada smart annotation itu saya pikir itu bagus sekali Pak, terima kasih nih informasinya nanti saya mau tanya-tanya lebih jauh tentang itu juga. Kemudian ini Pak, terkait dengan mengakselerasi max pooling, itu sejauh ini kalau yang dilakukan Pak Surya sendiri kan dengan memproses ibaratnya ketika melakukan sekaligus kan pasti lebih cepat ya Pak, secara intuisi kan lebih cepat, apakah juga dilakukan dengan hardware yang memang mensupport itu dalam proses trainingnya per eksempel misalkan menggunakan GPU sehingga mungkin speed up-nya itu bisa jauh lebih cepat itu Pak, compare itu kalau memang tidak menggunakan GPU, saya tidak tahu ya seperti apa. Kemudian di dalam mendeteksi tentunya juga tadi ya apa yang saya tangkap dalam proses deteksi itu butuh anotasi pasti ya Pak ya dengan smart anotasi ini butuh waktu berapa lama Pak dibandingkan dengan tadi yang kalau memang dilakukan kan untuk melabelkan banyak toolsnya juga ya Pak ya tadi ada Microsoft ada label image itu kira-kira secepat apa proses pelabelannya yang selama ini dilakukan saya pikir itu aja Pak Surya terima kasih baik Pak Toto salam benar juga jadi mengenai anotasi berapa lama saya pernah membimbing mahasiswa tapi tekniknya dia caranya beda tapi akhirnya bisa bantu juga bikin paper sih jadi dia nanti ditandain ini daerah ikan ya ini daerah bukan nanti dia smart labeling Pak oh ini kira-kira box-nya disini nah terus mengenai smart label ini memang kalau ditanya satu kali nge-label berapa lama itu ya tergantung gambarnya Pak jadi gambarnya di luar dulu setelah dilihat oke ada ada dua ikan nih sebelah sana sebelah sini sama orangnya berarti kan perlu tiga tiga kali tuh ya kita bilang oke titik ini sampai titik ini box ini untuk kita bilang labelnya orang box ini sampai sini ini ikan cakalan box ini sampai sini ikan tongkol makanya waktu saya bilang saya pegang dua ikan saya tiga kali label orangnya di mana ikan pertama di mana ikan kedua di mana nah tergantung kesempatan moskita kita klik-klik pilih label klik-klik pilih label jadi ya satu gambar kira-kira ya 30 detik Pak kira-kira ya nah permasalahannya kadang-kadang waktu itu saya salah upload terus saya salah label saya mesti dilihat lagi dari awal nah itu memang jukir balik ya memang mesti tenang Pak yang penting juga mesti tidurnya cukup saya sempat yang bikin kesel itu Pak waktu saya main mau coba pakai atlas hardware khusus itu juga jukir balik Pak saya mereset OS sampai belasan kali Pak mulai di historien 0 lagi Pak karena saya mau nyoba GPU-nya ternyata main GPU juga enggak semudian dibayangkan juga jadi kalau ditanya saya sudah pakai GPU belum jawabannya belum itu juga mungkin bisa sebagai saran blister juga terus saya juga melihat Huawei punya namanya Mindsport ada satu framework kan kalau Google punya TensorFlow Pythos punya Facebook nah Huawei punya Mindsport Mindsport juga janjinya dia bisa paral segala macam tapi juga waktu saya testing mengecewakan jadi looping yang saya buat itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan dan harus lebih cepat teorinya iya tapi saya tidak bisa manfaatkan jadi mereka juga terus berubah versinya naik dari versi 0,7 sampai versi 1,1 dan sekian saya sudah akhirnya tidak kesana akhirnya saya pakai Python biasa saja kemudian pakai CPU biasa saja saya belum pakai GPU memang kalau bisa pakai GPU pasti akan terlihat lagi bisa diparel dengan sel-selnya itu cuma saya tidak kesana karena saya juga ada perpanjangan sampai 11 semester dan setelah semester saya mesti ada biayanya sendiri dan saya bilang sudah tidak mau perpanjang lagi cukup jadi saya juga barter nawar ke promotor awalnya saya bilang saya mau bikin operator baru karena saya menurut videonya dia bikin operator gampang tapi begitu jalanin kadang-kadang iklan itu mudah tapi begitu terdalemin belepot-belepot bisa naik motor itu masuk lumpur itu berat jadi mengenai itu akhirnya belum kemudian deteksi anotasi sebenarnya saya ada pelatihan Pak me-label bunga dan ada teknik untuk smart anotasinya mungkin setelah saat saya bisa sharing videonya terima kasih terima kasih Pak terima kasih banyak terima kasih Bu Intan terima kasih iya Pak sama-sama sama-sama Pak Toto oke mungkin selanjutnya ada Pak Eko Bintoro sudah resen mangga Pak Eko Assalamualaikum selamat sore semuanya selamat sore Pak Suryadi bagaimana kabar baik sehat ya ini beliau ini dosen yang banyak bantu saya saya juga awalnya basic sarjana hukum bisa masuk ke MTI berkat bantuan beliau dan memang terkait dengan yang Pak Suryadi dilakukan memang basicnya adalah AI dan kebetulan yang hampir sama metodenya cara-caranya tapi konteks penelitiannya berbeda Pak kalau Bapak kan memang ke arah ikan ya Pak kalau saya memang konteksnya adalah ke wajah KPS Eko Bintoro yang memang kita lihat memang beberapa algoritma ini banyak sekali Pak ininya apa namanya konteks-konteksnya konteks-konteksnya ya memang syukur-syukur ini bisa jadi sesuatu hal yang luar biasa ya Pak untuk risetnya Bapak gitu kemudian bisa menambah juga terkait dengan data-data perikanan dan lain-lain membantu pemerintah dan masyarakat itu Pak sekali lagi saya mencoba terima kasih Pak sama-sama ya thank you oke Mbak Intan terima kasih banyak semuanya ya sama-sama Pak Eko mungkin Pak Suryadiputra untuk the last question mungkin tadi Pak Suryadiputra mengungkapkan bahwa keberhasilan daripada metode yang dipropositu setengah kali ya Pak ya kecepatannya ya Pak bisa mengurangi bisa mengurangi sampai 25% dari 100 juta menjadi 24 juta atau 26 juta jadi jadi 75% ya Pak ya sebenarnya begitu kalau mau nah mungkin itu itu baru satu kali kan berapa kali gambar berapa kali pas itu juga akan menjadi belipat-belipat ganda jadi faktornya faktor kali bukan faktor tambah kalau misalnya dari sisi arsitekturnya itu tadi mungkin berarti yang dari YOLO yang ada di Huawei betul ya Pak kalau arsitektur yang detailnya seperti apa mungkin dari software sama hardware bisa diulang lagi Pak kalau tadi mungkin saya tangkap dari apa ini kebetulan kita sama-sama Huawei ya Pak saya juga punya alat yang sama jadi mungkin kalau dari sisi atlet itu pakai yang Atlas tapi kalau main sporenya dipakai nggak ya Pak nah jadi gini jadi memang saya istilahnya tuh kalau orang lagi riset tuh kesana bukan sih oh bukan kesini bukan sih ternyata juga bukan jadi awalnya saya mau pakai Atlas 200DK itu juga perjuangan sendiri jungkir balik tiga bulan itu juga nyalain itu versinya di upgrade juga nggak mudah jadi hari saya putuskan saya juga tanya ke forum forumnya juga ya kami akan perbaiki kami akan selidiki segala macam tapi jawaban mereka juga sebenarnya nggak tuntas akhirnya saya bilang sudah lah saya nggak usah pakai Atlas 200 pengennya sih bisa portable dipakai di kapal layan tapi akhirnya lama-lama udahlah yang penting kamu algoritma jadi dulu prosesnya jadi dulu nanti urusan hardware itu mungkin tahap 2 tahap 3 jadi memang jangan terlalu ideal awalnya saya ideal awalnya saya bilang saya ada GPS saya bisa melaut saya bisa tangkep saya segala macam cuman akhirnya di kursutan waktu juga makin pendek akhirnya yang penting prosesnya jadi dulu nanti setelah selesai S3-nya kamu mau riset lebih lanjut silahkan misalnya gitu jadi HP-nya saya nggak pakai Atlas 200 saya pakai CPU biasa aja jadi waktu training di Huawei juga bisa pilih mau pakai GPU mau pakai Ascend prosesor yang mereka banggakan atau mau pakai CPU saya akhirnya pakai CPU kalau tidak salah enggak saya pakai GPU yang di servernya mereka memang ada harganya tapi prosesnya training bisa lebih cepat nah waktu itu saya setting saya juga setting sembarangan juga setting terserah saya sempat training sampai 12 jam padahal kalau diperhatiin itu kira-kira 8 jam sudah cukup cuman saya sudah mabok oke saya set terus saya tinggal tidur bangunnya juga mungkin kesiangan itu 12 jam akhirnya selesai tapi sebenarnya kalau lihat grafiknya 8 jam aja sudah cukup sebenarnya gitu jadi sebenarnya nggak perlu poya-poya buang 4 jam GPU hour gitu kan ada duitnya juga kalau ditanya mahal apa enggak ya sebenarnya sih kalau diperhatiin setara lah antara Amazon Azure dan lain-lain sama kira-kira gitu cuman ya karena saya sudah kepala tanggung kenal sama Atlas 200 saya komit pakai Atlas pakai Huawei akhirnya ya ya sudah terlibat dengan Huawei ini cukup cukup dalam lah kayak gitu oke masih ada pertanyaan satu lagi Pak Surya Diputra tadi Bapak bisa mungkin kalau dari sisi yang prediksi tadi bisa mengukur panjang ikan ya Pak ya Pak Surya kemudian memang kalau tadi errornya lumayan kecil ya kalau nggak salah untuk ukuran 30 cm ikan ya 20-30 cm ikan kalau nggak salah itu errornya 2 cm ya Pak betul ya 1,57% jadi kalau dari panjang kita cuma dari piksel tapi kalau dari berat nah itu juga saya pakai data setnya orang lain yang garis regresinya makanya errornya agak jauh sampai belasan 15% sebenarnya kalau mau saya kumpulin tuh saya beli ikan nah saya juga pergi ke pasar Pak minta izin dong Pak saya fotoin ikannya Pak ya saya bawa penggaris saya bawa meteran saya bawa satu-satu tuh cepat-cepat-cepat makanya saya bilang waktu bikin grafik dan ikannya sebelas itu saya ambil sebelas foto ikan saya labelin satu satu bukan labelin saya ukurin saya timbangin Pak timbangin Pak saya fotoin gitu makanya jadi cuman sebelas jadi sebenarnya kalau mau ya ya dikumpulin data foto satu-satu ground truth-nya dibuat beneran gitu dari situ sih datanya untuk ukuran panjang itu tadi saya dengar berdasarkan daripada skala yang ada di kamera ya Pak itu dari sensornya jadi persamaan persamaan rumus fisika optik jadi gini ada namanya karena sensornya sudah ketahui jaraknya juga ketahui fokusnya maka saya bisa hitung objek yang sebenarnya berapa kan ada persamaan garis optik gitu kan jadi kalau ada image sudah sini ada lensa sudah sini maka ada garis fokus segala macam sehingga jatuhnya berapa itu bisa dihitung jadi kan untuk mencari persamaan satu variable itu kita minimal ada tiga variable yang diketahui besar sensornya jaraknya statik lalu berapa piksel dipotok maka saya bisa hitung jarak itu panjang beneran ikannya berapa dan saya sudah buktikan saya syuting otak 8 cm saya hitung pakai piksel pakai segala macam itu dapat sekian piksel adalah sekian centinya 8 cm yang box yang saya sebagai target awal tadi saya sempat pikir soalnya kan tadi bahwa satu gambar Bapak tadi bisa ada beberapa ikan ya Pak ya nah asumsi saya nah itu mungkin kalau misalnya dengan apa yang tadi Bapak jelaskan berarti gak ada halangan nih misalnya kalau ikan yang dekat dengan kamera itu kan seolah-olah lebih besar ya tapi yang jauh dengan kamera kan lebih kecil tapi dengan strategi tadi gak akan terpengaruh ya betul ya kalau gitu gini kan kita lubang palkanya udah tahu lubang palkanya dimana maka saya akan setting sekitar 1 meter karena terlalu jauh juga nanti gambarnya burem namanya gak bisa terlalu dekat juga nanti ikan besar yang 1 meter saya gak bisa deteksi juga enggak masuk di dalam frame jadi mesti diatur mesti uji coba di kapal melayannya palkanya mana lubangnya kameranya set di mana kan saya bisa atur set di kalibrasi oke ini ikan 17 cm ya nah menurut kamu berapa piksel nih oh siang piksel oh ada error nih dan ada faktor kalibrasinya supaya hasil-hasil pengukuran-pengukuran berikut-berikutnya mendekati real benerannya kalau ikannya numpuk kalau di video nanti dicari frame-frame mana yang kira-kira ikannya gak saling numpuk kan saling menggelepar kalau 1-2 lolos ya sudah lah daripada ngitungnya sembarangan juga ini ada ada bantuan oh sekian ton ikan cakalan sekian ton ikan ikan tuna atau tongkolnya daripada awal-awal kan waktu saya ke muara baru petugasnya pencatatnya gini oh kapal A datang oh ya 5 ton begitu aja gitu aja dalam catatan dia jadi itu yang membuat kenapa saya mencoba meriset topik ini terima kasih Pak Surya atas penjelasannya sangat menarik sekali risetnya Pak tapi mohon maaf ini karena sudah di penghujung acara termasuk juga buat para hadirin sekalian alhamdulillah kita di penghujung acara yang pada kali ini kita sudah membahas mengenai akselerasi maku pada pengenalan obyek dan pengukuran panjang katsuonus lamis eutimus afinis koripena hipurus dan lolegocinensis menggunakan CNN oleh dokter Suradi Putra Liwati Mena dari BINUS University terima kasih Pak Surya atas penjelasannya tadi sangat-sangat menarik sekali sebelum saya tutup kita akan foto bersama jadi mohon kepada rekan-rekan untuk membuka kamera jadi sambilan tadi ya kalau kata Pak Bisnanto Putra nanti kalau kita ketemu kita bakalan kolaborasi nah dari sekarang kita cicil dulu nih sebentar lagi kan sudah mulai eranya untuk luring lagi nih Mangga buat rekan-rekan silahkan dibuka kamera biar kita berfoto bersama oke saya pertama saya akan foto dulu di lembar pertama 1 1 2 3 oke selanjutnya di lembar kedua 1 2 3 ya ya terima kasih rekan-rekan yang sudah berkesempatan untuk hadir terutama juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Surya dan untuk seminar minggu depan yaitu 24 Juni 2022 akan diisi oleh Dr. Insinyur Esther Irawati Setiawan S.com.m.com dari Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya dan judul dari webinar minggu depan adalah Improving Opinion Mining Sentiment Stance and Multimodality pada hari sekalian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Surya sebagai pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini adapun kegiatan seminar mingguan ini merupakan kolaborasi antara Indonesian Association for Patent Recognition INAPR Research Center for Artificial Intelligence and Big Data Universitas Pajajaran Artificial Intelligence and Scientific Publication Universitas Negeri Surabaya IP Indonesia dan Indonesian Artificial Intelligence Society dan akhir kata saya selaku moderator undur diri semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Pak Surya makasih banyak Pak Surya sama-sama ya dibantu makasih Pak Surya sama-sama Ibu Pak Surya ya mari thank you maafin yo maafin maafin silahkan maafin maafin tak ya maafin 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 maafin